274 kasus Apabila dilihat dari tren kejahatan yang terjadi Yang pertama adalah curhat atau pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus Kemudian pendelapan dan narkotika masing-masing sebanyak 20 kasus Kemudian yang keempat curangur roda 2 sebanyak 14 kasus Dan pencurian kekerasan atau curas sebanyak 9 kasus Kemudian 5 penganian berat atau anirat sebanyak 6 kasus Sedangkan yang terkait dengan data kecelakaan lau lintas Jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 4 kejadian Dengan rikian korban meninggal dunia ada 2 orang Dan luka ringan ada 3 orang Ada pun pelukian material sebesar 18 juta Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lau lintas Ada 318 kejadian dengan penindakan tilang 39 kejadian Dan tepuran sebanyak 276 kejadian Selanjutnya Terkait update kasus DS dengan platform WITEC Penyiri sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi Sehingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi Dengan rikian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli Yaitu 2 dari ahli bahasa Dua dari AIT Tiga dari ahli pidana Dan satu ahli investasi Kemudian penyirik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan Nah ini untuk para korban Platform WITEC Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi Sampai saat ini penyirik telah melakukan penyitaan Beberapa barang atau aset milik saudara DS Yang pertama Ada satu unit rumah Di wilayah Soreang Kemudian satu unit rumah Di kota Bandung Kemudian satu unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S Kemudian dua unit kendaraan Honda CRV Kemudian satu unit kendaraan Fortuner Kemudian dua unit kendaraan Kawasaki Ninja Kemudian satu unit kendaraan motor BMW Kemudian satu unit kendaraan bermotor Ducati Super Leir Gera Kemudian Kemudian lima unit kendaraan motor Yamaha Gear Kemudian satu unit kendaraan bermotor KTM Kemudian ada satu unit kendaraan motor MSI Kemudian ada satu buah laptop Macbook Pro Kemudian ada satu buku tabungan atas nama DS Ada juga dua buku tabungan atas nama DNF Kemudian ada satu buah kartu Beber Kemudian ada empat pasang Sepatu yang nilainya juga tinggi Kemudian ada satu buah jam tangan merek Hermes Kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal Kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal Kemudian juga ada 20 buku terkait trading Dan juga 3 buah CPU Atau sentral processing unit Kemudian terkait aliran dana Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan Tentunya dengan stakeholder Ya terkait untuk melakukan pembloki ram dana Serta pemerisahan terhadap hasil dari dana tersebut Ya kami masih melakukan juga tracing aset terus Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Manager DS Yaitu saudara EJS Dan istri daripada DS Atas nama saudari DNF Lo memenuhi panggilan penyidik hari ini Dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian Terkait update Kasus Saudara Ika Dengan trakon binomo Dapat disampaikan pada hari Senin ini Tanggal 14 Maret 2022 Saudara RS Yang merupakan pemilik Soru Belum memenuhi panggilan penyidik Dan akan dilakukan pemanggilan ulang Kemudian terkait saudara Pemanggilan saudara R Sudah dijadwalkan oleh penyidik besok pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2022 Masih ada pertanyaan Lagi dari rekan-rekan Terkait Afiliator lain kan Jadi perlu kami sampaikan Tepat 0.0064 2 Romawi 2022 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Dan pasal 105 Dan atau pasal 106 Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan Dan pasal 55 KWP Dan atau pasal 56 KWP Yang dilakukan oleh PT. TJK PT. ASD Dan kawan-kawan Dengan cara menjalankan Investasi bodong berupa robot trading Dalam pakong viral blast global Menggunakan skema ponzi Yang terjadi di Jakarta Maupun wilayah hukum Indonesia Kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang Penyidik telah melakukan proses penyidikan Dan menetapkan 4 tersangka 3 tersangka sudah dilakukan penahanan Dan 1 sudah dikeluarkan Diterbitkan DPO oleh penyidik Ada pun tersangka yang ditahan Yaitu saudara R. E. W Kemudian saudara M. U Dan saudara J. H. P Sedangkan yang tadi kami sampaikan DPO adalah Saudara P. W Yang kelima Penyidik sudah melakukan Juga pendalaman Dan melakukan penyidikan Berdasarkan LI 40 1 Lumawi Pres 1.24 2022 Di Tipe Deksus Tanggal 14 Februari 2022 Bahwa kasus tersebut Masih Dalam penyidikan Oleh penyidik Baris Rim Kori Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kalau kasus tersebut Kan akan dijadwalkan Itu kalau kasus tersebut Jadi sudah kami sampaikan Akan dijadwalkan Ulang waktunya dulu Kalau kami sampaikan Alasannya Yang bersabutan Belum hadir Karena kemarin Masih menggambil Penyidik Untuk melakukan Penyidikan Akset Yang ada di Bandung Jadi hari ini Belum bisa adik Dan akan segera Di jadwal Dalam hari ini Penyidik terus melakukan Tracing Berhadap aset Kedua tersangka Yang mumpul tersangka Yang tadi kami sampaikan Yang tambahan Untuk kita bisa Menunggulkan sebanyak-banyaknya Aset Yang nantinya Aset ini akan Diserahkan kepada Penyidik Dan nanti akan diputuskan Oleh pengadilan Kemana aset-aset Yang nantinya telah dilakukan Penyidikan Dan akan diserahkan kepada Teman-teman JPU Selanjutnya nanti akan Diserahkan ke pengadilan Untuk proses Apakah itu Dikembalikan ke masyarakat Atau yang bagaimana Kita nunggu dari Pengadilan Tugas kami Sekarang adalah Terus mengumpulkan Aset Yang diduga Terkait Tidak bidana Yang dilakukan Oleh Kedua tersangka Maupun yang tadi Kami sampaikan Di Platform Ini masih berproses Pak Ini kan Uang Atau Uang Hasil Dugaan Tidak bidana Itu kan Mengalir Tengar 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 Nah Ini kan Pertegas yang tadi Publik itu Bingung Sebenarnya Mereka yang menerima Aliran Dana dari Kedua tersangka Indra Ini harus Menembalikan Atau Kemalian Sudah disampaikan Oleh Penyidi Kami Mengharapkan Untuk Para Masyarakat Atau Publik Yang merasa Menerima Aliran Dana Dari Kedua tersangka Untuk melapor Nanti akan Selanjutnya Akan diklarifikasi Oleh Penyidi Ini salah satu Upaya yang dilakukan Penyidi Kemudian yang kedua Apabila Ternyata Tidak dilaporkan Ya Konsekuensinya Pasti akan Dikenakan Undang-Undang PPPU Ini yang Beruntung Sampai sekarang Tadi kami Tanyakan Belum ada Nanti kan ada Data Belum Penyidi Tidak lanjutnya Nanti akan dilakukan Oleh Penyidi Penyidi Apalagi Penyidi Oke Tadi saya Makan Akan dilakukan Oleh Penyidi Penyidi Nanti kita Tunggu Ambil Dari Penyidi Saya Tidak Tertama 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 Itu nanti Masih didalami Penyidi Dan nanti Nanti akan kami Sampaikan Habis Selanjutnya Oke Untuk yang Masudara mana Untuk DS Itu setelah Ditotal Baru Sementara Totalnya Itu Sekitar 60 Miliar Itu Mungkin Bagian dari Situ Nanti kan Kita masih Tracing AC Terus Kemungkinannya Akan Bertambah Ada Yang Disita Kita Bicara Sudah Disita Kalau Yang Belum Masuk Penyidi Gak Tanya Belum Bisa Kami Lapor Kami Kondisi DS Sama Indra Kens Gimana Kondisinya Kondisi Masih Dalam Kedang Kedang Sehat Gak Ada Sehat Sehat Dari Dokter Kami Selalu Melakukan Pengecekan Terhadap Tahanan Yang Ada Di Hutan Terima Sampai Lapor Tahan Sampai 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 Sekarang Sampai Belum Ada Surat Upaya Penanggungan Penyidik belum menerima Itu udah kita tanyakan juga Kalau dikandalkan LKR di salib Akan dipanggil ya Pak Kemudian dia belum menghadiri ke panggilan Ada aktif lain Nanti kita tunggu dari penyidik Saya gak mau Mendahuli penyidik Nanti kita update lagi Siapa-siapa yang akan dipanggil Masalahnya sudah ada Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih